Beralih ke fakta polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun. Tak hadiri pemanggilan Bares Krim Polri, kami selalu pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang mengaku sakit. Panji mengaku mengalami patah tulang di tangan kirinya. Meski mengaku sakit dan tak hadiri pemanggilan Bares Krim Polri, Panji Gumilang akhir pekan kemarin terlihat memantau kondisi pesantren miliknya di depan pintu gerbang ponpes. Saat ditanya soal ketidakhadirannya di Bares Krim, Panji menyebut tangan bagian kirinya sakit. Karena mengalami patah usai terjatuh, sehingga tak bisa hadiri pemeriksaan. Penyidik Bares Krim Polri akan memanggil kembali istri dan anak Panji Gumilang. Mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Panji. Sebelumnya istri dan anak Panji telah dipanggil Direkturat Tindak Pidana Umum Bares Krim Polri, namun tak hadir. Sementara Panji Gumilang akan kembali dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam menyelidikan kasus dugaan penistaan agama yang menjeratnya selasa besok 1 Agustus 2023. Khalid Pawardi melaporkan untuk NET.